Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya ingin membuat deterjen anti noda atau sering disebut deterjen oksi Antinodanya disini saya gunakan sodium perkarbonat atau sering dibilang oksi blatch Atau bahan cair lainnya itu sering digunakan H2O2 Total yang saya akan buat adalah 20 liter Bahan utamanya adalah texaclone, kita gunakan 1 kg Lalu kita masukkan NACL nya Oh iya guys, untuk di videonya nanti saya akan demokan cara pembuatannya aja Untuk takaran-takarannya nanti saya akan tulis di deskripsinya NACL nya kita masukkan setengahnya dulu Kita aduk dulu Untuk melebur texaclone ini Untuk setiap pengadukannya nanti saya akan percepat ya guys Kita tambahkan air sedikit dulu Pencampurannya homogen Selanjutnya kita akan masukkan mesh yang sudah saya cairkan Ini adalah mesh yang sudah saya cairkan 500 gram Saya jadikan 2 liter Sekarang yang kedua Kita aduk dulu Biar menyatu semuanya Kita tambahkan airnya sedikit-sedikit Kita tambahkan airnya Tambahkan airnya Terima kasih telah menonton! Jika sudah kental Jadi tambahkan air lagi Bahan selanjutnya kita masukkan adalah Di sini sudah ada Koba STTP EDTA Kemudian citron Kita cairkan terlebih dahulu Kita aduk dulu Supaya tercampur rata Kita tambahkan lagi airnya Sepat lidah Terima kasih telah menonton! Oke gengs, ini NACL yang tadi sisanya, kita campurkan air 1 liter, kita masukkan lagi Terima kasih telah menonton! Oke guys, kita masukkan ampitolnya 100 ml Ampitolnya itu sekaligus penampah busa juga sebagai pengental dan penstabil busa Oh, makin kental kan guys? Nah, sekarang kita masukkan sodium perkarbonatnya Namun sebelumnya kita cairkan terlebih dahulu Nah, kita masukkan sodium perkarbonatnya atau H2O2 Tapi kalau menggunakan H2O2 wajib pakai glove ya, seharung tangan karet Karena kalau H2O2 yang 50% itu lumayan Kalau terkena tangan itu langsung melepuh Makanya wajib hati-hati Oke, kita tuangkan ke sini Kita aduk lagi ya gengs Biar menyatu semuanya ... Ya, misalnya ... ... aduk terus hingga benar-benar homogen oke ini cukup lumayan kental nah kemudian untuk pemberian parfumnya disini saya gunakan 50 ml untuk 20 liter untuk pewarnanya itu opsional terserah kemauan kawan-kawan mau pakai warna apa kalau saya biasanya menggunakan warna biru cuma untuk penggunaan H2O2 ini atau deterjen oksi ini dengan sodium perkarbonat ataupun H2O2 terkadang ada warna-warna tertentu yang tidak bisa digunakan artinya misalnya kita gunakan warna biru namun dalam kurun waktu 1-2 sampai 1 minggu itu biasanya warnanya akan hilang karena pengaruh daripada oksinya ini sodium perkarbonatnya ini atau H2O2nya ini sekarang kita tambahkan pewarna aduk terus kan jangan kasih kendor jadi kalau bikin deterjen oksi itu pusannya lama ya baru hilang itu lumayan lama tidak seperti kita membuat tidak menggunakan sodium perkarbonat sebagai antinodanya ataupun H2O2 next kita tambahkan biang parfum aroma favorit gue jangan lupa gengs np10 sebagai solubilisernya penyatu minyak dan air sebanyak 10 mili opsional pakai profileng glicol juga bisa PG ya tuangkan aduk sampai tercampur rata tingkat kekentalannya seperti ini untuk tahap pembuatannya cukup sampai disini sudah selesai kita tinggal tunggu busanya hilang atau turun dan kita akan cek PH nya sebelum pengemasan nah ini dia gengsi yang kita buat kemarin udah jadi nih udah bening banget jadinya nih seperti ini hasilnya sangat bening dan pentalo terjenoksi itu dia agak berbuih ketika dituang sekarang kita tinggal cek PH nya dulu baru kita kemas seperti biasa ya gang seperti biasa kita masih pakai namanya kertas lakmus untuk ngecek PH nya PH nya 8 ini PH nya 8 ya kita tinggal kemas jangan lupa kalau dikemas baik penggunaan sendiri ataupun untuk dijual harus selalu disaring oke guys mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa di subscribe ya nanti ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax